Arti, perjalan atau safar perjalanan di muka bumi Maknanya adalah melakukan perjalanan Apakah perjalanan darat, apakah perjalanan laut, atau sekarang perjalanan udara Semuanya sama, prinsipnya adalah as-safar perjalanan Jika kalian melakukan perjalanan Maka tidak ada dosa atas kalian Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'imu ala umur dhuni awal din Wa salatu wa salamu ala as-shurafi al-rabiyyai wa sayyidin manasari Sayyidina wa maulana al-muhammadin Wa ala alihi wa as-shabihi Wa man tabi'ahun bi ihsanin ila yawmin din Allah Kau mislimin ya ma'an Kau bapak bapak ibu Hadirin ya mislim urmati rahimahumullah Alhamdulillah Puji dan syukur Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Diberikan kesempatan Diberikan kesehatan Dan diberikan kekuatan Sehingga malam hari ini Kita kembali bisa bersama-sama Mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaji terserah kurang kering Malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-101 Dari Quran Surah Al-Nisa A'udhu billahi minasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Beliada Widayah Hamlin B Nest blogs Afdiri The Kish Asian B exchange 22 Subhan إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتقى طائفة من أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيغللون عليكم ميلة واحدة ولا يناه عليكم إن كان لكم أدم من مضر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وَصُّحِدْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّلِكَاتِرِهِ أَعْدَابًا مُهِينَا Allahumma alhamdulillah Kau muslimi jamaah Bapak ibu yang saya hormati Rahimahumullah Ayat 101 hingga 102 dari Quran Surat An-Nisa Berbicara berkaitan dengan masalah solat di dalam perjalanan Solat ketika dalam kondisi takut atau disebut dengan solatul khawf Solat dalam kondisi perperangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan masalah solat Yang dikerjakan dalam kondisi khawf atau solatul khawf Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan berkaitan dengan hijrah Atau keluar dari kekuasaan kufur menuju negeri Islam Begitulah cara Al-Quran Menyampaikan berbagai macam hukum-hukumnya Berbagai macam petunjuk-petunjuknya Sebagai sebuah isyarat Bahwa Islam ini bukan agama solat saja Tetapi Islam ini adalah agama yang mengatur Segala aspek kehidupan Maka kalau kita amati dalam ayat-ayat Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan berbagai macam topik Di dalam ayat-ayatnya Satu dengan yang lain Saling berkaitan Menggambarkan bahwa Al-Islam Bahwa Islam ini adalah Din fihi solat Adalah agama Yang di dalamnya Ada Ajaran Rupa solat Din fihi zakat Ajaran Ajaran yang di dalamnya Ada zakat Zakat Din fihi al-jihad Agama yang di dalamnya Ada ajaran jihad Din fihi al-hijrah Agama yang di dalamnya Ada ajaran hijrah Din fihi al-baik wasshira Agama yang di dalamnya Ada masalah jual beli Din fihi siasah Agama yang di dalamnya Ada politik Yang di pengaturan kehidupan manusia Din fihi da'ullah Agama yang di dalamnya Ada negara Jadi Cara Al-Quran Menyampaikan berbagai macam topik Yang satu dengan yang lain Saling menyatu Saling berkait Memberikan pelajaran Kepada kita Bahwa agama Islam itu Bukan sekedar Din kahanatui Din kahanuti Bukan sekedar agama Sepertual Yang hanya Ada di dalam masjid Yang hanya ada di dalam Surau-surau Atau musallah-musallah Tidak demikian Sebaliknya Islam itu ada Di dalam masjid Islam itu ada Di dalam rumah Islam itu ada Di pasar Islam itu ada Di kantor Islam itu ada Di instansi pemerintahan Islam itu ada Di medan jihad Islam itu ada Di dalam Wilayah Negara Islam ada Dalam segala Aspek kehidupan Kau muslimin Jamaat Bapak ibu yang saya hormati Rahmatullah Nah di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa iza darabtum Fil ardi Dan jika kalian Melakukan Perjalanan Melakukan perjalanan Pada zamanku Perjalanan Tentu saja Di atas Umi Artinya Perjalanan Perjalanan Darab Tetapi Sebenarnya Pada zaman itu Sudah ada Perjalanan Laut Yang belum ada Perjalanan Udara Istilah Al-Quran Atau Dalam bahasa Arab Ad-dormu fil ardi Perjalan Atau Safar Perjalanan Di muka bumi Maknanya adalah Melakukan Perjalanan Apakah Perjalanan Darat Apakah Perjalanan Laut Atau Sekarang Perjalanan Udara Semuanya Sama Prinsipnya adalah As-Safar Perjalanan Wa iza darabtum Fil ardi Jika kalian Melakukan Perjalanan Maka Maka tidak Tidak ada Dosa Atas kalian Mengkosor Sholat Mengkosor Sholat artinya Melakukan Sholat Tidak Secara Sempurna Dari Jumlah Rokaat Yang Telah Ditentukan Sebelumnya Yakni Sholat yang Empat Rokaat Seperti Luhur Asar Indonesia Dapat Dilakukan Kosor Kosor Dimananya Dipotong Dikurangi Sehingga Berdasarkan Hadis Nabi SAW Maknanya Mengkosor Sholat Adalah Melakukan Sholat Yang Aslinya Dua Rokaat Aslinya Empat Rokaat Kemudian Dilakukan Sebanyak Dua Rokaat Saja Itu Istilah Di Dalam Istilah Di Dalam Islam Kosor Sholat Maknanya Mengkosor Mengurangi Maknanya Mengkosor Memendekan Disebut Dengan Mengurangi Atau Memendekan Karena awalnya Sholat 4 Rokaat Luhur Asar Kemudian Dilakukan Hanya 2 Rokaat Al-Quran Mengatakan Jika Kalian Melakukan Perjalanan Maka Tidak ada Tersa Atas Kalian Melakukan Pasor Jika Kalian Khawatir Terhadap Serangan Orang-orang Kafir Terhadap Serangan Orang-orang Kafir Terhadap Kalian Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang saya hormati Rahimahumullah Di dalam hadis-hadis Nabi SAW Seperti hadis yang diruayatkan oleh Imam Bukhari Dari Sayyidah Aisyah Radiyallahu anha Dinyatakan bahwa Pada mulanya Yakni Sebelum Hijrah Ya pada mulanya yakni Sebelum Hijrah Solat itu Disyariatkan oleh Allah SWT 2 Rokaat 2 Rokaat Jadi sebelum Hijrah Solat itu Dilakukan 2 Rokaat 2 Rokaat Lalu setelah Hijrah Yakni setelah Turun Perintah Allah SWT Berkaitan dengan Solat Yakni Pada saat Isra' dan Mi'raj Isra' dan Mi'raj Isra' dan Mi'raj itu Terjadi sebelum Hijrah Terjadi sebelum Hijrah Beberapa Waktu Sebelum Hijrah Kemudian Setelah Turun Perintah Allah SWT Ma'ala Untuk menunaikan Solat Secara Berbeda-beda Maudrid 3 Rokaat Isya' 4 Rokaat Subuh 2 Rokaat Lubur 4 Rokaat Aser 4 Rokaat Lalu Solat ini Dikerjakan Sebagaimana Hari ini Kita kerjakan Jadi Pada mulanya Kau muslimi Di masa awal Islam Mereka Pekerjakan solat 2 Rokaat 2 Rokaat Nah Hadis Hadis Seperti Diriwayatkan Oleh Sayyidah Akhirnya Solat 2 Rokaat Dikerakan Dikerakan oleh Allah SWT Khusus Dalam Perjamanan Yang disebut dengan Solat jadi berarti awalnya sholat itu disyariatkan 2 rokaat 2 rokaat, lalu diganti oleh Allah SWT dengan jumlah rokaat yang berbeda-beda maghrib 3 rokaat, isyakdi 4 rokaat, sumuh 2 rokaat zuhur 4 rokaat asar 4 rokaat tetapi khusus di dalam perjalanan kembali seperti semula, yaitu sholat dapat dianjakan 2 rokaat kecuali maghrib maka tetap 3 rokaat sumuh 2 rokaat zuhur 2 rokaat asar 2 rokaat, maghrib 3 rokaat isyak 2 rokaat itu yang disebut dengan kosor kosur rubahnya mengkosor sholat-sholat yang rokaatnya 4 kaum mislimi jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah nah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan jika kalian melakukan perjalanan maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengkosor sholat ini menunjukkan bahwa memang sebelumnya sholat itu 2 rokaat 2 rokaat lalu dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 4 sholat isya 2 sholat subuh kemudian 4 sholat duhur 4 sholat asar 3 sholat isya eh sholat madri kemudian khusus untuk perjalanan Allah katakan balai sa'alaikum junan pun antak suruh as-salah tidak ada dosa maknanya boleh boleh itu maknanya ya boleh kalian melakukan kosor sholat nah sehingga dikatakan oleh hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah Abdul Lamha furidotis sholatul rokaatai awalnya sholat itu diwajibkan 2 rokaat 2 rokaat fa'ukir sholatul safar lezilat sholatul hal untuk sholat safar sholat perjalanan untuk 2 rokaat sedangkan untuk sholat saat bukan di perjalanan atau tidak di perjalanan dilakukan dengan cara yang kita sudah fahami bersama kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimah nah terkait dengan sholat yang kita sebut dengan sholatul qasri sholat qasr yakni melakukan sholat 2 rokaat khusus untuk sholat-sholat yang awalnya rokaatnya adalah 4 yaitu isyah kemudian duhur dan asar dinyatakan khusus dalam perjalanan ila warat tuk fil arti ketika kalian perjalanan sehingga di rumah artinya tidak dalam perjalanan maka tidak boleh melakukan kosor kalau kita tidak sedang melakukan perjalanan maka tidak boleh melakukan kosor ini sepakat seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh kosor di luar perjalanan kalau kita tidak sedang melakukan shafar atau perjalanan maka tidak boleh melakukan kosor hanya saja para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan persoalan shafar yang seperti apa perjalanan yang seperti apa yang membolehkan untuk melakukan kosor mayoritas ulama dari empat madhab madhab hanafi madhab maliki madhab syafi'i dan madhab hambali menyatakan bahwa hanya as-safar al-qar'i perjalanan yang jauh saja yang boleh melakukan kosor sehingga as-safar al-qar'i perjalanan yang dekat tidak dimolehkan untuk melakukan kosor meski kita melakukan perjalanan tetapi kalau perjalanan itu adalah perjalanan yang dekat maka tidak boleh melakukan kosor nah ukuran jauh dan dekat itu berapa menurut madhab syafi'i ukuran jauh dan dekat itu diukur dengan jarak yang disebut dengan farsah disebut dengan farsah atau berit perjalanan yang telah mencapai enam farsah maka dibolehkan untuk melakukan pesawat kilometer maka kurang lebih sekitar 81,7 kilometer itu perjalanan jauh menurut madhab syafi'i di luar sana ada madhab hangabi yang lebih jauh lagi yaitu kurang lebih sekitar jarak perjalanan tidak kurang dari 120 kilometer lebih jauh terpaut ya cukup jauh sehingga kalau menurut mayoritas sulaman perjalanan yang 30 kilo 40 kilo 60 kilo seperti dari sini ke Jogja misalnya Jogja kota maka ini belum boleh melakukan kosor belum boleh melakukan kosor karena belum memenuhi persyaratan yang disebut dengan asaf perjalanan yang jauh perjalanan yang panjang nah kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimah kumullah khusus di dalam madhab syafi'i dikatakan bahwa perjalanan yang jauh yang dibolehkan untuk melakukan kosor adalah perjalanan yang bersifat mubah asafarul mubah perjalanan yang mubah artinya bukan perjalanan yang harok jadi disebut dengan persyaratannya safar tersebut perjalanan tersebut laisa maksiat bukan safar yang berupa maksiat apa yang dimaksud dengan safar berupa maksiat perjalanan berupa maksiat yaitu adalah perjalanan yang emang tujuan awal tujuan sejak awal melakukan kemaksiatan misalnya seseorang melakukan perjalanan dalam rangka apa ingin melakukan misalnya perampukan atau pencurian di satu kota terbentuk berarti dia melakukan perjalanan untuk kemaksiatan seorang wanita yang pergi dari rumahnya tanpa mendapatkan izin dari suaminya ini juga disebut dengan sebaru maksiat perjalanan maksiat maka hukumnya haram perjalanan ke destinasi destinasi yang diharamkan perjalanan mungkin piknik atau rekreasi atau refreshing tetapi itu ke tempat-tempat yang diharamkan ke simbol-simbol kekufuran simbol-simbol kekufuran bukan perjalanan-perjalanan yang dipolehkan tetapi perjalanan menuju destinasi-destinasi tempat-tempat hiburan yang itu diharamkan oleh Allah subhanahu mungkin tempat kemaksiatan atau itu adalah tempat menjadi simbol-simbol kekufuran maka disitu tidak boleh melakukan kosor meskipun perjalanan jauh sebagaimana juga tidak boleh melakukan jamah meskipun jauh karena safarnya berupa maksiat contoh lain safar maksiat perjalanan maksiat orang orang yang memiliki hutang tapi dia tidak mau membayar hutang malah lari tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya malah lari dari hutangnya sehingga dia menempuh perjalanan yang jauh maka meskipun dia perjalanan jauh dia tidak boleh melakukan kosor karena dia safarnya adalah safar maksiat perjalanan yang diharamkan oleh Allah subhanahu ta'ala kemudian yang perlu kita catat dan beberapa kalangan masyarakat mengalami kesalahan dalam hal ini yaitu apa bahwa bolehnya kosor adalah ketika sudah di perjalanan bukan ketika akan perjalanan tapi ketika sudah di perjalanan ayatnya mengatakan dan jika kalian sudah melakukan perjalanan bukan akan melakukan perjalanan misalnya saya umpamanya jam 8 malam ini jam 20 misalnya saya mau dari Jakarta umpamanya saya sudah pesan jeket kereta api berarti saya akan perjalanan pertanyaannya bolehkah saya menjama seorang maghrib dan isyak saya begitu pula sholat isyak saya saya kosor jawabannya tidak boleh karena saya saat waktunya sholat isyak belum sabar baru mau sabar bapak ibu yang seorang maju begitu pulang misalnya misalnya panjenengan mau perjalanan entah mau kemana Jakarta atau mau ya pokoknya mau melakukan perjalanan lalu jenengen sholat jamak di rumah atau sholat kosor di rumah maka ini sebuah kekeliruan karena ketika panjenengan di rumah itu artinya belum sabar meskipun setelah sholat langsung berangkat itu tetap tidak dibolehkan karena panjenengan melakukan kosor atau melakukan jamak nanti ada bahasan sendiri di kesempatan lain insyaallah tetapi panjenengan belum sabar maka itu terjadi kekeliruan kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahmat Allah jadi misalnya panjenengan mau berangkat umroh umpamanya jam berapa berangkatnya dari misalnya dari solo menuju jakarta misalnya begitu umpamanya dari solo menuju jakarta itu berangkatnya umpamanya saja jam 7 malam berarti waktunya menjelang sholat isya kemudian kumpul umpamanya kumpul di sebut saja misalnya di salah satu hotel umpamanya seperti itu atau di salah satu terminal nah terus kemudian yang dengan sholat jamak maghrib kali isya di terminal yang ada di sekitar solo tentunya atau di stasiun kereta api yang ada di sekitar solo sekaligus juga umpamanya melakukan kosor sholat isyahnya maka ini tidak boleh kenapa tidak boleh karena panjelengan belum sabar baru mau sabar pada kenyataannya panjelengan masih di solo masih di kota panjelengan sendiri berarti panjelengan belum sabar bapak ibu yang saya hormati rahimah Allah poin pentingnya adalah bahwa ketika kita sudah berada di perjalanan maka kita boleh melakukan kosor ketentuan ketentuannya syarat syaratnya seperti yang tadi sudah kita sampaikan lalu ayat quran mengatakan jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir nah ayat ini secara zohirnya secara eksplisitnya memberikan sebuah pengertian kalau dalam kondisi aman tidak ada perang tidak ada ketakutan berarti tidak boleh kosor meskipun dalam perjalanan jawabannya betul itu zuhirnya ayat eksplisit ayatnya seperti itu karena itu kemudian ada salah seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar ada seorang laki-laki yaitu namanya Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu'an wahai Umar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir itu maknanya dalam kondisi tidak aman boleh kosor lah kalau sudah aman berarti tidak boleh kosor begitu kira-kira pertanyaannya Ya'la bin Umayyah kepada Sayyidina Umar maka Sayyidina Umar mengatakan ajib tu mimma ajab dan mingu aku dulu juga pernah bertanya-tanya juga pernah heran seperti kehianan kamu katanya Sayyidina Umar wassalatu Rasulullah s.a.w andari maka aku pun bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini katanya Sayyidina Umar aku dulu juga penasaran begitu maknanya berarti kalau tidak dalam kondisi ketakutan tidak boleh kosor seperti yang kamu tanyakan tadi tapi kemudian aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w jawabannya apa Rasulullah Rasulullah mengatakan sodakotun tasodakallahu biha alaikum fakbalu sodakotan itu merupakan sebuah sodakoh yang Allah sodakahkan kepada kalian maka terimalah sodakohnya Allah maknanya bagaimana ya Nabi seolah-olah Nabi mengatakan betul memang awalnya sesuai dengan ayat hanya boleh melakukan solat kosor bila dalam kondisi ketakutan dari serangan musuh orang-orang kafir tapi kemudian Allah memberikan sodakoh dalam tangga peti yaitu apa membolehkan kosor meski tidak dalam kondisi ketakutan maka ini sodakohnya Allah untuk kalian terimalah sodakohnya begitu kata Rasulullah s.a.w. nah dengan penjelasan hadis ini berarti maknanya kosor di perjalanan tidak ada keharusan dalam kondisi ketakutan kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimah Allah sebagian ulama mengatakan bahwa kosor di dalam perjalanan kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya tadi itu dinyatakan wajib bukan boleh tetapi wajib ini menurut sebagian ulama jadi kalau kita perjalanan mungkin penjenengan perjalanan kemana maka sepanjang penjenengan perjalanan sepanjang perjalanan ini adalah perjalanan yang sudah memenuhi syarat yaitu perjalanan yang bukan kemaksiatan dan jaraknya mencapai setidaknya 81 kilometer maka sepanjang perjalanan kalau penjenengan sholat asar atau sholat zuhur atau sholat isyah maka diwajibkan melakukannya dua rokaat dua rokaat alias osor begitu menurut sebagian ulama alasannya apa alasannya hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar tadi yaitu Nabi sallallahu mengatakan ini adalah sodakohnya Allah untuk kalian maka terimalah sodakohnya Allah berarti makanya harus kita terima kita terima itu makanya berarti kita kerjakan tidak boleh tidak seperti kalau penjenengan dikasih sesuatu sama orang maknanya terimalah berarti maknanya jenengan tidak boleh nolak harus terima pemberian tersebut berarti maknanya kalau ini sodakoh dari Allah berupa kosor sholat kita berarti wajib melakukan kosor sholat begitu menurut sebagian ulama tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya tidak wajib kosor boleh kosor boleh juga tidak kosor ketika perjalanan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah kita jelaskan tadi kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimah Allah innal kafirina kanulakum adu wang mudina sesungguhnya orang-orang kafir mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian ini penutupan ayat 101 memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa salah satu hikmah Allah SWT membolehkan kosor dalam perjalanan khususnya perjalanan perang dimana kaum muslimin ada kekhawatiran diserah oleh dosuh ada hikmah apa yaitu yaitu bahwa permusuhan antara orang-orang kafir dan orang muslim itu senantiasa terjadi tidak ada selesainya tidak ada berhentinya karena musuh yang nyata begitu kata Al-Quran semuanya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian kalau orang-orang kafir adalah musuh yang nyata maka bagi mananya dalam konteks peperangan kalau ada kesempatan untuk menyerang kaum muslimin kenapa tidak dan salah satu kesempatan yang ada adalah ketika kaum muslimin melakukan sholat nah oleh karena itu oleh Allah SWT diberikan kemurahan boleh sholat sebanyak dua rekaat saja yakni melakukan kosor begitu asal muasal masalah kosor ini ini ada dua yang pertama adalah sholat shidatil sholat dalam kondisi genting maknanya sholat sholat ketika perang berkecamu ketika rudal ketika roket ketika peluru ketika anak panah ini menyerang ketika di medan pertempuran ini disebut dengan sholat shidatul khawf nah sholat shidatul khawf ini disampaikan oleh Allah SWT atau dijelaskan oleh Allah SWT secara singkat di dalam Quran surat Al-Baqarah itu tepatnya pada firman Allah SWT hafidhu alas salawati wassalat al-musta wakumul illahi ta'nidin fa'in khiftum farijalan au rukbana hafidhu alas salawati jagalah oleh kalian salat-salat wassalat al-musta dan salat al-musta khususnya yaitu sholat asar wakumu lillahi qanidin dan berginlah sholat lillahi karena Allah atau untuk Allah qanidina orang-orang yang khusus sehingga sholat tidak boleh sambil bicara tidak boleh sambil berjalan tidak boleh sambil bergerak-gerak seenaknya saja harus sholat dalam kondisi qanidin orang-orang yang khusus tidak boleh melakukan gerakan-gerakan besar yang dapat menyebabkan batalnya sholat tetapi dalam kondisi takut Allah katakan jika kalian dalam kondisi takut maka kalian boleh sholat dengan berjalan kati atau sholat dengan berkedara Abdullah bin Umar Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan mustakbilil qiblah awal mustakbilia baik menghadap qiblah ataupun tanpa menghadap qiblah itu sholat yang disebut dengan sholat shidat misalnya seperti kaum muslimin yang sedang dalam kondisi rauh palestin dan lain-lain maka mereka boleh melakukan sholat dengan berlari dengan berjalan bergendara menghadap qiblah ataupun tidak menghadap qiblah kalau bisa sujud sujud kalau tidak bisa sujud sujudnya dengan isyarat ini disebutkan sholat shidatul khauf nah yang kedua adalah sholat khauf bukan shidatul khauf sholatul khauf dan ini disebutkan di dalam ayat seratus dua dari quran surat yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan tetap kurang lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya mari kita akhiri subhanallah Allah wa'alaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam